Halo Brae, balik lagi di Singkat Cerita. Seperti yang kita tahu, film dengan genre romance memang udah banyak bermunculan. Namun beberapa tahun kebelakang ini, film romantis yang ngangkat kisah kehidupan remaja seperti mulai menjadi tren dalam industri perfilman. Dan film After adalah salah satu film yang bisa dibilang sukses dalam mengangkat genre tersebut. Dan di dalam film ini pun terdapat lumayan banyak adegan bercumbu, yang tentunya bikin kalian seneng. Secara garis besar, film ini akan bercerita tentang kehidupan gadis yang membosankan. Namun kehidupan itu berubah ketika ia bertemu seorang pria tampan yang ngangkatnya. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum nonton filmnya, kita peringatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Tapi kalau masih bandel, yaudah nggak apa-apa. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas filmnya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan pemerintah utamanya yang bernama Tessa. Dan di sini, Tessa diceritakan sebagai seorang gadis lugu dan polos, yang baru akan menjalani kuliah perdanaannya esok hari. Dan di sini ada ibunya Tessa, serta pacar Tessa yang bernama Noah. Dan Noah ini masih anak SMA ya. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamar Tessa yang terlihat seperti berandal. Dan nama ia adalah Steph. Melihat penampilan Steph yang seperti itu, ibunya Tessa pun langsung berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang lebih baik. Namun di sini Tessa meyakinkan bahwa ia bakalan bisa menjaga diri. Dan dengan sedikit usaha, ibunya pun akhirnya percaya. Singkat cerita, akhirnya ibunya pun pulang. Pada esok hari, perkuliahan pun dimulai. Ini merupakan hari yang Tessa tunggu-tunggu. Terlihat Tessa yang begitu bersemangat menjalani perkuliahan perdanaannya. Dan di sini Tessa berkenalan dengan mahasiswa lainnya yang bernama Landen. Berpindah pada malam hari, Tessa yang habis mandi dikejutkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Dan cowok ini bernama Hardin, yang ternyata merupakan temannya Steph. Di sini Tessa memerintahkan Hardin untuk keluar. Dan Hardin yang keras kepala pun akhirnya keluar, dengan sedikit bercekcok dengan Tessa. Esok harinya, Tessa yang lagi sibuk belajar ini tiba-tiba didatangi oleh Steph. Dan di sini Steph minta Tessa untuk ikut ke sebuah pesta pada malam hari. Katanya sih ini sebagai ajang pengenalan Tessa kepada teman-temannya. Tessa yang polos dan lugu ini sebenarnya udah nolak. Namun karena Steph maksa, akhirnya Tessa pun terpaksa untuk ikut dengannya. Dan malam hari pun tiba. Berpesta dengan minum alkohol dan bercumbu, kelihatan seperti hal yang asing bagi Tessa. Dan Tessa akhirnya dikenalkan dengan teman-temannya Steph. Dan di sana ada Hardin, cowok yang tadi sempat gangguin Tessa. Di sini Tessa diajak untuk ngerokok dan minum bersama mereka. Namun karena Tessa ini gadis yang baik, maka ia pun menolaknya. Akhirnya karena bingung, mereka pun menantang Tessa untuk bercumbu dengan Hardin. Namun Tessa yang polos pun tentu menolak ajakan tersebut. Tessa yang kecewa atas perlakuan teman-temannya pun akhirnya pulang. Esok harinya kita kembali diperlihatkan Tessa yang sedang menjalani sebuah kelas. Dan pada kelas ini, Tessa memberikan pendapatnya tentang sebuah buku. Namun tanpa diduga, di sini Hardin menolak pendapat Tessa dan memberi pandangannya sendiri. Di sini akhirnya mereka pun sedikit berargumen yang membuat Tessa makin kesal pada Hardin. Dan pada malam hari, Tessa sedikit berbincang dengan Steph. Dan pada percakapan ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Bahwa selama ini seluruh hidup Tessa telah diatur oleh ibunya sendiri. Bahkan dari dia kecil. Dan Noah merupakan satu-satunya pria yang pernah Tessa dekati. Hal tersebut menjadi jawaban atas Tessa yang selama ini punya pribadi yang lugu dan polos. Singkat cerita, pada esok hari Tessa yang sedang membeli sebuah kopi ini gak sengaja ngeliatin Hardin. Dan Hardin yang sadar pun langsung nyamperin Tessa. Di sini Hardin minta maaf ke Tessa karena selama ini dia udah bikin Tessa kesal. Dan sebagai permintaan maaf, Hardin pun ngajakin Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa awalnya nolak, tapi karena Hardin ini ganteng akhirnya Tessa pun tetap ikut. Dan mereka akhirnya berangkat menuju ke sebuah tempat. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah hutan. Mau ngapain di hutan? Gak tau. Dan tak lama setelah tiba Hardin menunjukkan sebuah danau. Yang ternyata merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini Hardin langsung ngajakin Tessa untuk berenang. Dan Tessa yang sempat nolak akhirnya tetap ikut berenang bersama Hardin. Gak lama setelah berenang, mereka pun akhirnya adu mulut. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Sepulangnya dari danau, mereka pun singgah untuk makan di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dan gak lama setelah makan, tiba-tiba datang teman-teman Hardin. Dan ketika temannya datang, Hardin ini langsung menunjukkan sikap yang berbeda. Alias malu atas kedekatannya dengan Tessa. Dan di sini Hardin bilang ke Tessa, jika apa yang dilakukannya tadi siang, hanya sebatas untuk senang-senang aja. Dan gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tessa yang mendengar hal ini pun langsung marah dan pulang. Pada esok hari, Tessa yang akan berangkat kuliah ini tiba-tiba didatangi oleh pacarnya, si Noah ini. Dan di sini Tessa membawa Noah ke sebuah pesta yang mana di sana udah ada Hardin dan teman-temannya. Dan Hardin yang melihat Tessa bersama Noah pun menunjukkan sikap yang gusar. Seperti lagi semburu atas kehadiran Noah ini. Tak lama setelah berkumpul, Tessa ini sedikit digoda oleh temannya Hardin. Dan Hardin yang melihat hal tersebut pun langsung menghajarnya. Dan sepulangnya dari pesta, Tessa tiba-tiba dapet telepon dari Landen. Yang nyuruh Tessa datang ke rumahnya untuk menenangin Hardin. Sekedar informasi, jadi Landen dan Hardin ini merupakan saudara angkat. Karena ayah Hardin dan ibu Landen akan menikah minggu depan. Dan diceritakan bahwa Hardin memiliki masa lalu yang buruk dengan ayahnya. Jadi dia dan ayahnya ini gak terlalu bersahabat. Singkat cerita, Tessa akhirnya melatangi Hardin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun persoalan tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya Hardin memecahkan sebuah botol minuman. Tessa yang mencoba untuk membersihkan botol tersebut tidak sengaja terluka oleh pecahan kaca tersebut. Hardin yang merasa bersalah pun akhirnya mencoba untuk mengobati luka tersebut. Eh, tapi bukannya diobatin, disini mereka malah cocok tanam. Dan apa itu cocok tanam, saya juga gak tahu. Setelah melakukan perbuatan nikmat, Tessa akhirnya terbangun di esok hari. Dan Tessa yang teringat akan Noah pun segera pulang. Dan dalam perjalanan, mereka akhirnya bertemu. Disini Noah yang kebingungan atas hilangnya Tessa semalam langsung paham. Bahwa Tessa ini telah berselingkuh darinya. Noah yang kecewa lantas pergi dan meninggalkan Tessa. Setelah putus, Tessa ini terlihat tidak begitu bersedih. Karena sebenarnya Tessa ini menyayangi Noah sebagai adiknya sendiri. Bukan sebagai pacar. Dan beberapa hari setelah putus, Tessa ini malah semakin deket dengan Hardin. Dan hari-hari pun kian dilalui Tessa dengan berduaan serta bermesraan dengan Hardin. Layaknya anak muda pada umumnya. Kayak pernah ya. Dan tiba hari dimana Tessa dan Hardin hendak melakukan cocok tanam. Namun sayangnya mereka dikejutkan dengan kedatangan ibu Tessa. Ibu Tessa yang melihat hal tersebut pun lantas syok. Karena Tessa ini berubah menjadi pribadi yang lain dalam waktu kurang dari seminggu. Ibu Tessa lantas memberi ultimatum kepada Tessa. Untuk putus dengan Hardin atau Tessa ini tidak akan berhubungan dengan ibunya lagi. Tessa yang selama ini hidupnya membosankan pun akhirnya memilih untuk tetap bersama Hardin. Setelah kepergian ibunya, Tessa ini malah semakin hidup dengan bebas. Bahkan kini ia tinggal berdua bareng Hardin. Layaknya suami istri. Dan kedekatan Tessa dengan Hardin semakin dapat kita lihat dalam adegan-adegan romantis yang ditunjukkan. Tiga cerita kita diperlihatkan Tessa yang menghadiri acara pernikahan ayah Hardin dan ibunya Landen. Di sini kita dapat penyelitraut muka Hardin yang menahan emosi. Serta tidak nyaman berada di sana. Dan akhirnya di sini kita bisa tahu penyebab Hardin ini bencik ke ayahnya. Ialah karena ayahnya ini pernah terlirid pada sebuah masalah serius. Yang akhirnya menyebabkan ibunya meninggal. Tessa yang mendengar hal ini lantas mencoba untuk menenangkan Hardin dengan berdansa dan kembali bercocok tanam. Kali ini cocok tanamnya serius. Dan sokarinya salah satu teman Hardin yaitu Molly merasa semburu atas kedekatan Tessa dan Hardin yang semakin lengket. Di sini Molly mau nas-manasin Tessa sekaligus ngasih tahu kalau Hardin ini ngedekatin Tessa untuk main-main doang. Dan pernyataan Molly ini diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan pada HP Hardin. Setelah kepergocok Hardin akhirnya pergi meninggalkan Tessa. Pada malam hari Tessa yang semakin penasaran pun akhirnya mendatangi teman-teman Hardin di sebuah bar. Di sini Tessa dengan lantang mengatakan bahwa dia dan Hardin sekarang berhubungan. Dan tak lama kemudian datanglah Hardin. Dan akhirnya di sini semua kebenaran terungkap. Jadi alasan Hardin ini ngedekatin Tessa karena Hardin ini merasa penasaran dengan Tessa yang telah menolaknya untuk berjumbu pada saat awal mereka bertemu. Yang tadi kita lihat di awal film. Tapi di sini Hardin berusaha untuk menjelaskan bahwa perasaan sayangnya pada Tessa jadi tulus ketika ia telah tahu sifat Tessa yang sebenarnya. Namun Tessa yang terlanjur kecewa pun akhirnya meninggalkan Hardin dan pulang ke rumah ibunya dengan jalan kaki. Sesampainya di sana Tessa lantas minta maaf atas perbuatannya kepada ibunya ini. Selain itu Tessa pun minta maaf kepada Noah karena telah membuatnya sakit hati. Untungnya mereka akhirnya tetap berteman. Dan scene pun berlanjut dengan menunjukkan Tessa dan Hardin yang menjalani kehidupannya masing-masing. Dan singkat cerita setelah satu semester berlalu Tessa ini mendapat sebuah surat yang berasal dari Hardin. Pada surat itu Hardin mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang membuat Hardin ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Hardin minta Tessa untuk pergi ke danau yang pernah mereka datangi. Singkat cerita film pun menunjukkan kehadiran mereka berdua di danau tersebut. Dan film pun tamat. Nah gimana nih filmnya? Meskipun tidak memiliki rating yang cukup bagus, tapi peminat dari film ini cukup banyak ya. Selain itu film ini pun cocok untuk mengisi waktu renggang kalian di saat pandemi seperti ini. Secara cerita sebenarnya film ini punya alur yang cukup simpel dan cukup umum. Namun terdapat pesan tersirat dalam film ini yang mengajak kita untuk selalu hormat kepada orang tua kita agar terhindar dari segala masalah. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like sekaligus komen kalau kalian suka film-film semasem ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye.